Intro Tingginya angka kasus demam berdarah di wilayah Kabupaten Tuban patut menjadi perhatian bagi semua pihak Terhitung tutup buku tahun 2022 angka demam berdarah mencapai 651 kasus Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang berada di bawahnya Anak-anak usia 6-15 tahun juga rentang terkenal penyakit yang disebabkan gigitan nyambuk tersebut Setelah ditemui tanggal 18 Januari 2023 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban Bambang Prio Utomo mengatakan orang dewasa dapat terkena demam berdarah Ia menjelaskan dari jumlah kasus yang tinggi di akhir tahun tersebut juga mendalam korban jiwa yang tidak terselamatkan Namun untuk jumlahnya belum diketahui pasti Melihat fenomena angka demam berdarah yang tinggi pihaknya menghibau agar masyarakat menjaga kelestarian lingkungan sekitar Dengan cara pemberantasan sarang nyamuk Menguras atau membersihkan tempat penampungan air Menutup rapat tempat penampungan air seperti dram Mendaur ulang barang bekas yang sering dijadikan sarang nyamuk Jumlah 651 kasus DPD Di antara sekian itu yang sebagai fokus dan memerlukan tindakan sampai ke tingkat fogging Dari surveilan epidemiologi yang dilakukan Ada sekitar 102 kasus Jadi sudah mendekati KLP gitu untuk DPD-nya Jadi fogging di masyarakat kita Sebagian besar memang anak Karena memang anak kan hal kecil itu biasanya kan aktif Bisa berdasarannya itu